di dalam dikit minyak goreng lalu kita masukkan terigu untuk 2 sendok lalu kita aduk dulu sampai minyaknya dengan terigu kita campur kekurangan minyaknya bisa ditambah karena tadi 2 sendok makan udah 2 sendok bebek kita jadikan terigunya sampai gempur berbontir-bontir seperti ini udah cukup ya udah berbentir-bentir masukkan air es sedikit aja air es 2 tetes 1,2,2,3 tetes jadi air esnya gak boleh banyak ini masih belum bisa menyatu ya kita tekan-tekan sudah mulai menyatu ya sedikit lagi air sedikit aja sudah cukup ternyata masih terpisah ya belum bisa diuruni kasih air lagi sedikit selamat menikmati nasi ini masih ada yang lepas-lepas ya tapi ini teksturnya udah baik ya cuman gak bisa gak boleh lepas kasih air lagi sedikit ini terlalu lengket ya jadi di talenan kita kasih terigu sedikit kita kasih terigu sedikit kita kasih terigu sedikit itu aja akhirnya kebangan-lepas ini udah mulai kalis ya ini masih agak lembek ini masih agak lembek ini sudah siap ini sudah siap untuk kita untuk kita gilas gilas bisa menggunakan menggunakan gelas ini sudah siap untuk menggunakan gelas ini kita mau mulai adon dia sudah tadi adonannya kalau kita tekan dia tidak biar juga tidak pokoknya bagus lah kita bisa pakai gelas seperti ini ketebalannya bisa diatur sendiri ya selamat menikmati kita potong sekali hab langsung colo ke garpu tekannya gak apa-apa agak keras dia gak akan pecah sepentingnya ada bolong lubangnya siap dibakar untuk teflonnya kita bisa pakai teflon biasa tapi apinya ini kan kalau api besar ya seperti ini ya kita usahakan sampai kecil sekali hanya seperti bara lalu teflonnya harus ada tutup lalu kita masukkan lalu kita masukkan lalu kita masukkan lalu dibakar tidak sesekali nah ini kue yang sudah jadi roti yang sudah jadi jika kita belah ini akan lempur ya gak keras gak keras sekian roti perjamuan Tuhan memberkati amin amin